What's up physical fans, balik menggorki Padilla, selamat pagi semuanya Kita akan langsung melakukan reaction, ini baru aja keluar semua list untuk NBA All-Star Reserve Kita tau setiap tahunnya pasti akan ada yang sakit hati karena gak akan kepilih di NBA All-Star Karena kan kita tau spotnya juga terbatas banget, untuk cadangan hanya ada 7 spot saja Sedangkan di NBA banyak sekali bintang-bintangnya Tapi semoga All-Starnya tahun ini tetap akan seru ya, kita tau kemarinnya kan banyak sekali pemain yang kayak udah bilang Wah gue males nih kok harus dateng ke Atlanta, harusnya gue All-Star break Tapi gue harapkan nanti pas sampe sana jiwa kompetitifnya semua keluar Eh of course bisa memberikan kita semua hiburan, apalagi NBA All-Star kita tau banyak sekali biasanya slam dunknya So nanti juga kita akan no bar, karena sebentar lagi channel gue tanggal 28 Februari sudah bisa live lagi Jadi nanti kita akan no bar, apalagi kita tau ada slam dunk contest juga Akan seru tuh kayaknya kita langsung menilai slam dunk contest on the spot nanti di channel gue Jadi tunggu aja, jadi sekarang kita akan langsung masuk untuk NBA All-Star Reserve Kita akan mulai dari Eastern Conference terlebih dahulu dimana ada James Harden, Ben Simmons, Jalen Brown, Zach Levine, Jason Tatum, Julius Randle, dan juga Nikola Vucevic Gue tadi wah langsung seneng banget pas liat namanya Zach Levine Karena kita di timeout pun sudah berkali-kali mencoba untuk mempromosikan agar Zach Levine ini bisa masuk ke NBA Playoff Apalagi, eh masuk ke NBA All-Star karena kita tau Bulls sekarang ini ada di Playoff picture mereka ada di number 8 And the last 9 games of Zach Levine And he was just insane and he has been carrying Chicago Bulls this season Jadi ini well deserved banget Thank you banget untuk pelatih-pelatih di NBA yang sudah memilih Zach Levine sebagai NBA All-Star Nah, kalau dari list ini jelas gue paling shock dengan Nikola Vucevic Gue gak shock karena dia bukan yang gak pantas gitu Dia pantas untuk masuk ke NBA All-Star karena emang statsnya dia pun luar biasa ya Dia 24 poin per game dan juga 11,7 ribuan per game Dia juga superstarnya di Orlando Magic Tapi posisinya Orlando Magic itu loh Mereka ada di posisi 12 di Eastern Conference Yaitu dengan rekor 13 kali menang dan 18 kali kalah Gue gak tau apakah itu mempengaruhi seorang untuk bisa jadi seorang All-Star atau tidak Kalau gue daripada Nikola Vucevic gue ingin memberikan reward kepada Domata Sabonis Ataupun juga Malcolm Brockton Gue sebenarnya either one gak masalah Karena menurut gue Indiana Pacers ini lebih bagus sekarang ini Dia ada di posisi 4 di Eastern Conference Jadi masa gak ada representatifnya sama sekali gitu kalau mikir kan Jadi gue tadi mikir Domata Sabonis kayaknya bener-bener layak banget untuk jadi seorang All-Star Dia tahun ini double-double average-nya 21,5 poin per game dan juga 11,6 ribuan per game Jadi man gue tadi mikir kayaknya walaupun Vucevic gue yakin juga banyak banget Yang pengen juga ngeliat dia bermain di All-Star game Tapi menurut gue Domata Sabonis bener-bener deserving banget for a spot Apalagi mereka Indiana Pacers siapa sih yang memperhitungkan juga di Indiana Pacers bisa segitu tingginya di Eastern Conference So I think they are one of the most surprising teams juga season ini di NBA Lalu selamat untuk Julius Randle Julius Lander akhirnya mendapatkan All-Star pertamanya Dia super deserving juga menurut gue Dimana New York Knicks luar biasa juga Posisi ke-7 sekarang ini di Eastern Conference Dan juga kita tau dominannya Julius Randle season ini bersama New York Knicks Di awal-awal season ini gue inget dia beberapa kali triple-double Lalu juga reboundnya terus selalu kayak 17, 16 Jadi memang temen-temennya pun juga udah campaign ya Dia harus jadi All-Star So selamat untuk Julius Randle Dia tahun ini pun averagenya bagus banget Dengan 23,2 poin per game Dan juga 11 rebound per game So this is a great choice Kalau yang lainnya mungkin Jason Tatum ya Kemudian ada yang nanya gue juga tentang Kok Rocky kok gak taruh prediksinya tentang Jason Tatum Jason Tatum itu jago untuk Boston Celtics Tapi kita tau akhir-akhir ini Boston Celtics performanya lagi menurun Jason Tatum pun di bulan Februari menurut gue syutingnya parah banget Tadi gue liat dia sih season ini statsnya masih oke Masih oke dengan 26 poin per game Tapi syutingnya 44% Nah Celtics dengan performanya turun ini Gue tadi mikir mungkin dikasih satu All-Star lah Yaitu Jalen Brown Jalen Brown menurut gue improve banget season ini Dengan offense-nya dan juga dengan defense-nya Apalagi juga syutingnya dia Jadi gue mikir tadi Oh kayaknya Boston Celtics satu aja kayaknya cukup lah ya Mungkin Jason Tatum tahun ini gak All-Star dulu Mungkin tadinya kalau gak Chris Middleton I think Chris Middleton having a good season Gue tadi pengennya itu Tobias Harris Tobias Harris Kalau gue liat Itu kayaknya awal-awal season double-double 26 poin 12 rebound 28 poin Berapa rebound Tapi pas gue liat statsnya Ternyata statsnya gak tinggi-tinggi banget ya Cuma 20,6 poin per game Dan juga 7,8 rebound per game Kemain pun dia sempet ngambek Dia bilang Wah gue gak dianggap nih Gue bukan big three katanya kan Jadi Philadelphia Samnick Sisters itu Katanya belum bisa dibilang sebagai big three Karena mereka hanya selalu ngomongin tentang Ben Simmons dan Joel Embiid saja Jadi Gue agak kaget dengan statsnya Tobias Harris Bahwa gue tadi pengen banget Tobias Harris Bisa masuk ke NBA All-Star juga Karena kita tau Philadelphia Samnick Sisters Sekarang ini number one in the Eastern Conference Dan dia juga main udah bikin Philadelphia menang beberapa kali Termasuk dengan clutch jump shotnya dia Melawan Los Angeles Lakers Jadi Wah Agak sedih juga sebenernya Tobias Harris gak masuk But Jason Tatum is of course A great-great choice juga untuk NBA All-Star Kita tau dia juga salah satu pemain muda yang paling bersinar di NBA Tapi yang satu lagi yang agak aneh adalah Raptors nih No representative juga Tadi gue mikir kalo gak Pascal Siakam mungkin Fred Van Fleet bisa diselipin dikit Tapi ternyata masih belum ada Mungkin nih gara-gara Dulu awalnya season ini Raptors tuh 2 dan 8 kali ya Rekornya Oke Itu lah untuk Eastern Conference Kalo kalian punya opini lain Dan juga gak setuju dengan gue It's okay Kalian boleh tinggalkan saja Komentar kalian semua di comment section di bawah Sekarang kita pindah ke Western Conference Western Conference jelas harus ada Damien Lillard Dan juga ada Donovan Mitchell Ada Rudy Gobert Ada CP3 Zion Paul George Dan juga Anthony Davis Prediksi gue Sebenernya hampir bener semua Gue itu main gak milih AD Karena gue tau kayaknya AD ini gak akan main Ini kayaknya NBA All-Star ya Dia kan kita tau lagi cedera Lagi out sekarang ini untuk Los Angeles Lakers Jadi itu kenapa gue gak memilih AD Tapi kok AD sih Kok memang dia sehat Dia pasti akan masuk ke NBA All-Star Ngomongin AD nanti akan kita lanjutkan lagi Sekarang ini Kok gue lihat dari line up ini Sebenernya prediksi gue hampir bener semua ya Cuma gara-gara AD aja Tapi yang lainnya cocok semua Kita tau Damien Lillard pun Orang-orang pada bilang Harusnya dia jadi starting line up Even Luka Doncic pun Sebenernya sudah mengatakan Bahwa Damien Lillard lebih layak Untuk menjadi seorang starting line up Di NBA All-Star So Dame I think Bisa aja jadi MVP ini Kayaknya salah satu kandidat MVP Pertama gue nintar untuk NBA All-Star Sedangkan untuk Donovan Mitchell And Rudy Gobert Of course Utah Jazz The best record in the NBA Dua-duanya luar biasa banget Bermainnya season ini Kita tau Rudy Gobert main Baru saja 6 blok ya Saat melancar at-harness CP3 Phoenix Suns nomor 4 Di Watson Conference Nanti kita akan ngomongin D-Book Tapi yang pasti CP3 juga Men Dia tahun ini sih Di quarter keempat Jago banget Clutch Terus juga untuk Phoenix Suns Dia salah satu lah Faktor terkuatnya Kenapa Phoenix Suns Tahun ini bisa sukses Di bawah Monty Williams So Next ada Zion Williamson Zion jelas Pemain muda yang Men Orang pasti pengen banget Nonton Zion juga Di NBA All-Star Karena dunk-dunknya dia ya Kita harapkan Banyak Eliyuk nanti Dan juga mungkin Zion bisa ikutan Untuk slam dunk contest Itu juga kayaknya akan seru ya Dan Zion Tahun ini bersama Pelicans Walaupun Pelicans Di bawah standar Terpun di ekspektasi kita Kita tadi mikir Ada Zion Ada BI Ada Lonzo Itu akan Mereka Akan bisa compete Untuk NBA Playoff Tapi ternyata sekarang ini Mereka struggling Di akhir-akhir bulan ini But Kita Excited banget Zion bisa jadi NBA All-Star Sekarang ini di tahun kedua ya Kayaknya Sekarang Zion Sophomore years Ingat gue Happy banget Untuk Zion Kita tau juga pasti NBA pengen ada Zion Lawan Zion ada di NBA All-Star Itu kan akan narik crowd Juga untuk melihat Dungs-dungsnya dia ya Lalu PG-13 PG-13 di awal season ini Salah satu kandidat Untuk MVP Walaupun sekarang Sudah sedikit menurun Permainannya Tapi jelas Los Angeles Clippers Juga masih salah satu tim terbaik Di Washington Conference Dan itu kenapa Mereka di reward Dengan satu NBA All-Star lagi Dan untuk AD AD Sekarang ini kelihatan banget Dampaknya ya Dia gak bermain Untuk Lakers Lakers Lakersnya 1-3 Sekarang recordnya ya Dan AD memang adalah Salah satu Pemain top 5 lah Masih lah Di NBA sekarang ini Dan D-book Yang disnap Adalah Devin Booker Jelas saja Lebron pun sudah nge-tweet Barusan Kalau Devin Booker adalah The most disrespect player In the NBA Tapi kalau AD nanti Gak bisa main Di NBA All-Star Gue yakin banget Replacementnya adalah Devin Booker Karena Devin Booker main In February pun Juga dia Average-nya Berapa ya? 26 point per game Kalau gue gak salah He has been really-really exceptional Banget untuk Phoenix Sun Season ini Dimana kita tau Devin Booker pun Kemarin baru nyetak Berapa ya? 2-34 point Udah gue lupa lagi Dalam 3 quarter aja pokoknya Dan Devin Booker ini Layak banget Menurut gue He was my pick juga Untuk bisa masukkan Untuk bisa masuk ke NBA All-Star season ini Jadi Gue harapkan Dia akan masuk Karena D-book pun Ini juga Akan seru juga nih Kalau kalian lihat dia 3 point nanti dari jauh ya Saat NBA All-Star Itu adalah Kira-kira Reaksi gue Untuk NBA All-Star Reserve Gue pengen denger juga Pendapat kalian semua nanti Menurut kalian Siapa yang disnap Siapa yang harusnya Masuk ke NBA All-Star Kita tau masih ada Tri Young yang gak masuk Masih ada mungkin The Mother Rosen Spurs juga bagus Spurs juga gak nyangka Kita ada di Mungkin sekarang Posisi 6 Di Western Conference Belum lagi Masih ada De'Aaron Fox De'Aaron Fox juga menurut gue Tahun ini Keren banget Bersama Sacramento Kings Jadi gue pengen denger Pendapat kalian semua Tentang Kira-kira siapa yang Harusnya ada di NBA All-Star Tapi gak ada di list ini Ditunggu semua Dan jangan lupa Untuk kasih like juga And of course Nanti kalau udah ada Line upnya Untuk mungkin Three Point Contest Dan juga Slam Down Contest Nanti kita akan bahas juga Jangan lupa juga Untuk nonton Time Out Yang belum nonton Time Out Kemarin ini kita ngomongin Tentang Washington Wizards 5 kali menang secara 5 kali menang secara beruntun Lalu juga Comebacknya Utah Jazz Kembali Utah Jazz Comebacknya keren banget Dan hari ini Banyak berita lain nih Ada Kai Soro Ada juga Kemain foto Tentang pemain-pemain baru Di Timnas Indonesia Itu Ntar gue gak punya informasi banyak Tapi gue akan kasih sedikit Mungkin Gambaran kira-kira Mereka itu siapa Lalu pasti kita akan Ngomongin NBA Hari ini game Banyak sekali di NBA So thank you so much For watching Dan juga tuning in Semoga Kalian enjoy this video Jangan lupa Untuk like Jangan lupa untuk komen And I'll see you guys later For Time Out Peace